Hai alaman ini iya Pak iya Pak oke saya udah cerita sedikit pengantar ke logic model udah Pak udah Pak oke teman-teman ada yang mau record udah saya record Pak oke 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 kita mulai ya kemarin teman-teman kan sudah belajar pendekatan apa tuh saya kasih pengantar di logic modelnya Oh ini pula ini apa ya bentar saya kemarin bikin Excel buat contoh juga cuma sepertinya ada di PC di rumah baik enggak apa-apa nanti saya susulkan aja kemarin di kelas 11 saya sudah bikin apa tuh namanya kayak Excel buat nyontohin mungkin itu lebih mudah gitu nah tapi ketinggalan di rumah nih saya hari ini WFO ya jadi nanti saya susulkan aja nah kemarin teman-teman sudah sampai ke logic model kalau kita lihat di sini ini hampir sama ya ini juga logikanya logika logic model di sini itu kita mulai dari input gitu ya kemudian di ini kan input nih kemudian komponen ini ini bicara mengenai apa namanya mengenai proses kemudian disini rincian output KRO itu bicara mengenai output gitu ya kemudian kalau bicara di sini level program itu bicara mengenai outcome nah kemudian disini ada kolom tulisannya informasi kinerja kira-kira disini teman-teman apa itu namanya bisa melihat day time dari aspek RSPP dengan informasi kinerja ada gambaran tidak ini ada kolom ini kalian paham gak pernah denger stakeholder perspektif customer perspektif learning and process learning and growth pernah denger gak pelajaran manajemen ada tidak ada oke kalau gak ada saya akan jelasin dikit nanti kalian lebih dalam di pelajaran manajemen strategic manajemen atau di cost counting ya di cost counting ini Excel udah muncul? belum pak di PPT nah tadi yang kalian lihat disitu ada stakeholder kemudian ada customer ada interlock business process kemudian ada learning and growth itu namanya BSC ini balance balance score cut ya balance score apa itu BSC itu adalah terus manajemen kinerja apa itu terus manajemen kinerja manajemen kinerja manajemen kinerja untuk bagaimana mengelola mengelola kinerja kinerja itu apa? hasil dari pekerjaan jadi kita kan anggarannya basis kinerja makanya kita juga harus mengelola kinerja kita ya selain mengelola anggaran kita nah BSC itu ditemukan oleh Norton dan Kaplan Norton dan Kaplan apa itu namanya kalau kita melihat organisasi di tempo dulu organisasi di tempo dulu itu dilihatnya dilihat kinerjanya itu dari apa? kalau orang dulu biasanya melihat organisasi kinerjanya dari apa? dari kemampuan kemampuan membuat laba atau menghasilkan profit nah ternyata itu ada ketidaktepatan juga karena ada perusahaan yang oke secara keuangan labanya itu laba gede tapi dia kampang juga bubar ambruk, bangkrut gitu ya artinya bubar tapi gak going concern gak going concern tapi ada juga entitas gak pernah untung ada juga perusahaan gak pernah untung tapi dia going concern maka dikenalkan BSC BSC itu akan melihat organisasi itu tidak perlu dari keuangan artinya gak melihat dari sisi eksternal eksternal orang luar kan melihat perusahaan untung itu dari 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 profitnya misalnya orang luar itu contohnya pemegang saham maka si Norton sama Kaplan itu bilang perusahaan itu harus dilihat dari 4 cara 4 cara ada 4 cara ya dia bilang ada 4 cara melihat perusahaan atau 4 perspektif perspektif pertama itu learning and growth ya learning and growth artinya apa kita itu melihat perusahaan itu dari kemampuan dia membangun sumber daya manusianya dan membangun etika atau cara belajar cara bekerja gitu ya intinya adalah membuat SDM itu nyaman kemudian dia merasa tumbuh kemudian dia merasa bagian dari organisasi ini learning and growth ini selain SDM itu juga bicara merasa terkait dengan IT kata kelola kemudian prosedur ini bicara mengenai learning and growth kemudian menurut si Norton dan Kaplan itu dia ngomong kalau learning and growthnya sudah oke maka proses bisnis itu akan bagus ya jadi cara pandang kedua adalah internal bisnis ya bisnis proses dia ngomong kalau SDM kita oke merasa bagian dari organisasi dia akan melakukan yang berbaik bagi organisasi maka internal bisnis proses kita akan baik ya mereka akan melayani dengan cara-cara yang menyenangkan tidak mengecewakan selalu memberi solusi gitu ya internal prosesnya akan bagus kalau internal proses bagus maka customer akan senang customer akan puas loyal maka perspektif berikutnya adalah sisi customer kalau customer nya udah oke anda gak usah mikirin keuangan karena uang akan datang dengan sendirinya orang mau membayar lebih mahal ini perspektif finansial jadi itu biasa ngomongnya gitu nah cara pandang finansial itu cara pandang dari sisi eksternal kemudian customer juga eksternal lalu internal bisnis proses itu dari sisi internal artinya kita yang harus bisa melakukan pemilihan sendiri gitu ya kemudian learning and growth itu juga sisi internal ini di sisi swasta nah BSC itu bisa juga dibawa ke pemerintahan ya ini swasta kalau dibawa ke pemerintahan maka ada modifikasi dikit ada modifikasi dikit terutama di sini ya di sini kenapa? karena pemerintah itu tidak punya misi utama untuk menghasilkan laba tapi dia melayani masyarakat maka finansial ini gak ada diganti dengan stakeholder dan perspektif ini semuanya adalah lanjutannya perspektif jadi yang finansial diganti dengan perspektif stakeholder bedanya dengan customer apa Pak? customer itu yang melayani yang mendapat pelayanan langsung mendapat pelayanan langsung jadi kalau misalnya kita pelayanan oleh pemerintah ya misalnya layanan pendidikan kita sebagai mahasiswa itu customer stakeholder siapa? para pihak terkait itu bisa pimpinan yang lebih tinggi kemudian siapa lagi? DPR kemudian masyarakat kemudian presiden itu stakeholder jadi ini modifikasinya ini teman-teman bisa mengikuti maksud saya ya nah untuk mencapai apa itu namanya kinerja di masing-masing perspektif ini dalam BSC nanti kita bikin namanya sasaran strategis jadi nanti disini ada SS S1 disini ada sasaran strategis A sasaran strategis B sasaran strategis C ini sasaran strategis di setiap sasaran strategis itu misalnya sasaran strategis di internal bisnis proses misalnya mengurangi waktu tunggu antara misalnya gini mengurangi waktu tunggu pasien di poli penyakit dalam itu misalnya sasaran strategisnya mengurangi waktu tunggu lalu disini ada yang namanya indikator indikator itu apa sesuatu yang menunjukkan kita sukses atau tidak contohnya tadi mengurangi waktu tunggu berarti disini indikatornya adalah pengurangan waktu tunggu nah indikator nanti indikator itu ada targetnya targetnya itu bicara berapa pengurangannya misalnya kita mau menargetkan 50% target ini bisa tercatat kalau kita melakukan sesuatu sesuatu yang dilakukan untuk mencatat target di dalam BSC itu namanya namanya inisiatif 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 itu tidak jalan kalau kita tidak melakukan serangkaian kegiatan serangkaian kegiatan itu namanya program 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 itu hanya menjadi angan-angan tidak terrealisasi kalau tidak ada duit namanya budget jadi inisiatifnya apa misalnya mengurangi waktu tunggu inisiatifnya apa oh kita akan membuat aplikasi yang memberikan informasi pada pasien agar dia datangnya setengah jam sebelum diperiksa jadi dia tidak usah menunggu kelamaan gitu oh itu inisiatifnya iya lalu programnya apa penyusunan tadi aplikasi apa itu aplikasi tunggu pasien ya sekarang beberapa rumah sakit di Jakarta udah seperti ini ya dulu saya kalau periksa anak gitu kalau nganterin anak ke dokter itu menunggu bisa tiga jam empat jam gitu tapi sekarang itu 20 menit sebelum diperiksa kita dikasih tahu sama service pak 20 menit anak-anak akan diperiksa oleh dokter mohon siap-siap saya baru dari rumah itu datang bagus nah membuat itu butuh di berapa ini BSC ini namanya manajemen kinerja nah kita balik ke yang tadi nah yang kita inginkan adalah di dalam nomenklatur klasifikasi anggaran ini ada lingkit ada pola hubungan antara desain anggaran dengan informasi kinerja menurut manajemen kinerja contohnya menggunakan BSC maka informasi-informasi yang tumbuh atau yang muncul dari menggunakan BSC pada sisi internal business process learning and growth itu akan lari ke wilayah-wilayah kegiatan yang dia menghasilkan KRO dan RO dia larinya ke sini ya jadi misalnya dari inisiatif strategi yang muncul di level internal business worksheet dia akan lari ke sini menjadi kegiatan menjadi RO menjadi KRO dia di sini tapi kalau inisiatifnya itu programnya muncul dari SS yang terkait dengan stakeholder perspektif dan customer perspektif dia akan larinya di level program secara ini bisa diikuti ya mungkin teman-teman tidak akan banyak BSC saya kenalkan karena ini nanti pas kerja pasti kalian akan disinggung-singgungkan ini pelajaran ini akan muncul di strategic management artinya adalah ketika membuat desain anggaran teman-teman harus memperhatikan informasi yang berkembang di dunia manajemen kinerja jadi teman-teman nanti cari apa itu namanya cari informasi dari teman-teman yang bekerja di bidang manajemen kinerja misalnya tentang apa itu SS nya apa targetnya kemudian program yang di inisiasi itu apa ini ini gak bisa dihapus ini ya langsung gini gak bisa ya jadi lebih enak pakai ini ya powerpointnya mana ya oke teman-teman ada pertanyaan jauh ini kalau gak ada saya lanjut ya karena kita materinya ada banyak yang belum terselesaikan oke saya lanjutin dulu nanti kalau mau tanya bisa di belakang ya karena kita hari ini menyelesaikan dua pertemuan nah jadi sampai sini ya sampai sini jadi itu untuk memahami desain RSVP seperti itu ada kaitan dengan manajemen kinerja nah kalau kita lihat di sini ya itu ada kegiatan kemudian kegiatan itu menghasilkan KRO kemudian KRO itu nanti di bawahnya ada linjan output KRO itu namanya dulu output linjan output dulu namanya sub output kegiatan itu bagian dari program untuk menghasilkan output ya ya tolong teman-teman bedakan kegiatan di sini menurut logic model ya dengan desain anggaran karena kalau di logic model kegiatan itu biasanya isunya itu dibahas di proses ya makanya saya biasanya untuk membedakan di logic model itu proses yang diproses itu saya sebutnya dengan activity aktivitas aktivitas gitu kalau bahasa indonesia akannya saya bilang ya aktivitas kalau di sini kegiatan oke lah kenapa saya sebut kegiatan ngikutin nomor niklatur Bapak Penas karena Bapak Penas itu melihat Indonesia itu sebagai satu entitas beda dengan kita di kementerian kementerian kita nanggapnya entitas kita ya kementerian cara pandangnya berbeda nah kemudian di sini kita lanjut ke KPJM teman-teman mungkin sudah baca di sini apa itu KPJM nanti detailnya kalian lihat kalian bahas di sini lah kalau saya lebih sederhananya apa itu KPJM KPJM itu pendekatan penganggaran dimana kita itu melihat setiap implikasi keuangan dari setiap kebijakan atau keputusan kita ya jadi kalau hari ini kita membuat keputusan dampak keuangannya itu tidak hanya di hari ini tapi di tiga tahun empat tahun bahkan 40 tahun 30 tahun lagi hari ini misalnya kalian baca di kemarin saya baca di Papua itu ada 60 ribu honoror lalu gubernurnya bilang ya nanti diangkat jadi PNS ketika ada keputusan mengangkat mereka jadi PNS itu ada dampak keuangannya dampak keuangannya itu enggak cuma gaji tunjangan uang pensiun tapi kita harus menyediakan dia misalnya sarana-prasarana pola pengembangan karirnya itu dampak tuh uang dampak keuangan di dalam penganggaran itu harus pikirkan minimal kalau menurut PP90 koa estimatnya itu tiga tahun dari tahun perencanaan jadi kalau kita merencanakan tahun 2022 itu ya kan hari ini 2021 kita merencanakan untuk tahun 2022 maka teman-teman harus mikirin dampaknya minimal itu tiga tahun ke depan tiga tahun ke depan nah memikirkan itu namanya membuat KPJN bahkan kalau teman-teman bikin range track itu lima tahun ya kalau bikin RKKR cuma tiga tahun tapi kalau bikin range track lima tahun biasanya secara teknik lagi kami itu di penganggaran walaupun ngomongnya tiga tahun kita bikinnya lima tahun karena apa buat jaga-jaga kalau nanti pada saat sudah deadline teman-teman saat kerja di daerah itu belum membuat yang tiga tahunnya makanya kita mengambil data dari tahun lalu yang lima tahun melalui justifikasi pada beberapa tahun tapi intinya adalah tiga tahun menurut PP kemudian teman-teman lihat di sini kita menggulakan anggaran basis kinerja anggaran basis kinerja itu pola pikirnya adalah kamu mau ngapain anda mau ngapain tambor kita mau ngapain jadi pertanyaannya itu adalah mau ngapain mau ngapain itu diukur dari hasilnya bukan kita punya duit segini mau ngapain tapi kita mau menghasilkan apa sih gitu nah itu namanya anggaran kinerja nah karena kita menggunakan anggaran kinerja maka informasi yang tersaji adalah hasilnya dulu hasil dulu itu namanya volume pada level yang mudah ditebak adalah level output ya karena pengertian output itu kan hasil langsung hasil langsung artinya bagi kita di kementerian di Satger yang paling bisa kita bayangkan apa yang kita hasilkan itu adalah output maka di dalam KPJM yang dipegang adalah outputnya nih outputnya kamu mau ngapain tiga tahun ke depan misalnya output saya misalnya kalau perguruan tinggi menghasilkan lulusan lulusannya mau yang S1 mau S1 di bidang ekonomi mau berapa tiap tahunnya itu di proyeksi nah setelah kita tahu maka kita bisa menghitung angka kebutuhan anggaranya ya menghitung kebutuhan anggaranya kita akan mulai dengan merunuh dengan cara yang simple nanti sampai ke memperhitungkan indeks KPCM dan indeks output nah kita lihat kalau cara yang simple pertama kita menggunakan pembobotan dari target dalam hal ini adalah output ya misalnya disini nah disini pembobotan dari target jadi kalau misalnya kita menghitung duit atau alokasi anggaran di T min 2 Anda lihat dulu target T min 2 dibagi dengan target T min 1 OT plus 1 ya target T plus 2 target T plus 1 lalu dengan alokasi T plus 1 nah karena kebutuhan uang di dalam anggaran itu sangat dipengaruhi oleh parameter ekonomi yang ditunjukkan oleh inflasi maka inflasi harus di perhitungkan jadi 1 plus inflasi kalau teman-teman gak mau ngitung kayak gini ngitungnya boleh sini kali alokasi plus gitu ya inflasi kali dengan hasil perhitungan ini sama aja intinya adalah sama seperti tahun lalu plus penyesuaian inflasi gitu ya jadi perhitungannya bisa dengan rumus gini atau teman-teman dicabarin seperti ini ya dicabarin kalau ini kan teman-teman gak kali satu plus kan tapi ini langsung plus karena satunya udah ada disini gitu sama aja gitu ya intinya nanti hasilnya akan sama kemudian nah ini ada latihan nanti teman-teman latihkan sendiri ya ngitung kalau misalnya alokasinya tiap output seperti ini ada informasi informasi inflasi seperti ini kira-kira ngitungnya seperti yang coba misalnya disini Reza kalau kayak gini ngitungnya gimana Reza Selisia ini gitungnya gimana kelihatan gak Reza pakai laptop atau pakai HP pakai HP Pak oke kelihatan gak iya kelihatan Pak ini berapa berarti volume T plus 3 yaitu berapa tuh 7 dibagi dengan volume misalnya mau pakai T plus 1 atau T plus 2 T plus 1 ya misalnya pakai T plus 1 berarti 76 dikali dengan alokasi anggaran T plus 1 berapa 4 juta nah ini kan kita pakai T plus 1 ya nah kalau pakai T plus 1 maka dia kita harus melakukan perhitungan 2 tahun inflasi disini maka dikalinya 1 koma sampai sini dulu ya 1 koma 0 m 4 gitu ya gitu ya kali dengan 1 koma berapa 0 4 li rima ini kelihatan gak Reza kamu pakai HP sih jadi terlalu kecil ya kalian menghitungnya itu bisa 2 step kalau kalian menggunakan tahun basahnya T plus 1 nah boleh juga 1 step tapi syaratnya sini harus dihitung dulu dulu begitu ya coba saya tanya lagi satu nih misalnya ke siapa ya Kavli Arufi kamu pakai laptop saya ya Pak gimana Fi kalau kita ngitung T plus 2 untuk output 4 berarti 5 per 5 ya 5 per 5 dikali inversinya 1,04 dikali 10 juta 10 juta oke gitu lalu disini kita minta lagi tolong satu lagi terima kasih ya Rafli sama siapa tadi Reza coba saya minta tolong lagi Jalo Messi kemana panggilannya Messi ya ya kalo kalo sini gimana lo pakai yang T plus 1 ya Pak pakai T plus 1 3 per 4 dikali dikali inflasinya 1,04 dikali 4 juta tapi kamu di tahun sini oh berarti berapa kali inflasinya tiga kan iya nah berarti kali lagi kan tadi kan tadi 0,04 terus kali lagi berapa 1,045 ya Pak terus lagi 1,047 baru kali dengan 4 juta ya 4 juta oke gitu ya temen-temen 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 oke ya gampang ya gampang gampang eh udah dihapus ya gimana udah saya hapus gimana enggak tadi soalnya pas pertama kali ini waktu nyari output tiga bapak buatnya 7 per 6 itu emang 7 per 6 atau seharusnya 4 per 4 ya Pak oh yang tadi ya yang output berapa tiga iya oh 4 per 4 oh iya Pak ya oke temen-temen saya koreksi ya ini terima kasih Rebekah ya udah dikoreksi jadi saya silap mata ngeliat kesini oke sip keren-keren makasih ya Rebekah ya baik Pak ngeliat di volume untuk output itu baik temen-temen eh kita lanjut kita lanjut eh jadi saya ulang lagi liatnya di volume untuk output itu kalau kita nggak lagi ngitung output 02 ya liatnya volume 02 gitu ya kalau tadi ada keterangan saya yang kurang cocok itu mohon di koreksi takutnya kan kalian udah ngerekram ini nanti ngeliatnya harus clear eh kita lanjut nah sekarang eh ke komponen belanja atau tidak temen-temen kan kemarin udah saya ajarin logic model di logic model itu sebelum output itu ada proses proses itu kalau di dalam anggaran namanya komponen atau tahapan kan tadi ada struktur RSPP disitu ada komponen ada juga di beberapa literatur atau aturan mereka ngomongnya tahapan nah kalau kita lihat detail anggaran untuk mencapai satu output itu nanti ada banyak tahapan ya satu output itu ada banyak tahapan nah yang kita lakukan tadi ketika menghitung KPJN output itu kita mengasumsikan seluruh tahapan itu ongoing artinya dia berlanjut terus padahal enggak seperti itu enggak seperti itu kenapa enggak seperti itu Pak ada beberapa komponen tahapan itu yang hanya diperlukan di satu tahun contohnya kalau di UT ya UT itu ada program pendidikan S1 Sarjana Ekonomi online mereka bikin modul nah pada saat bikin modul biayanya gede banget tapi modul itu bisa dipakai tiga tahun empat tahun jadi dia hanya di sini doang misalnya setelah itu dia off off baru muncul lagi nanti jadi komponennya itu tidak selalu berlanjut nah kalau kayak gitu misalnya ada beberapa alternatif kemungkinan kejadian alternatif pertama ketika ada suatu output itu go berlanjut maka komponen di bawahnya bisa jadi go semua atau ada sebagian atau salah satu yang stop itu yang jadi alternatif kedua jadi kalau ada suatu output go bisa jadi komponen-komponennya go semua atau go sebagian ya ada juga output yang stop gitu nah kalau udah dibilang output itu stop ya di bawahnya mati semua komponennya coba output yang stop misalnya dulu di PKN STAN itu ada program diploma khusus anak Papua khusus kelas khusus dia output sendiri jadi anak-anak itu nggak dicampur dengan anak-anak reguler ada khusus untuk Papua karena waktu itu memang PMB Papua lagi butuh pegawai banyak setelah otonomi khusus mereka minta kita untuk mendidik anak-anak Papua untuk mengelola PBB itu di dia cuma ada setau tiga tahun doang gitu setelah itu menulis mereka udah pulang nah ketika mereka di tahun terakhir berarti tahun berikutnya udah stop gitu termasuk misalnya di PUPR PUPR itu kan ada bangun jembatan bangun rumah dinas rumah untuk orang tidak mampu ya MBR masyarakat berkepenghasilan rendah gitu ya nah dia nggak aguh terus kadang apakah kita akan bangun jembatan terus nggak juga gitu kalau udah selesai ya udah dia stop gitu ya nah kalau kita lihat disini ya misalnya ini ada output lulusan Prodi ini kita mengesampingkan diskusi apakah lulusan Prodi itu output ya atau tidak atau dia cocok menjadi sub-output itu nanti aja ya itu cara pandang kita menyusun KRO dan RO karena ada beberapa sub-care dia disini lulusan Prodi 3 itu output lalu dibawahnya Prodi 3 kebendaraan itu sub-output 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 gitu ada yang seperti itu ada yang langsung naik jadi output intinya terkandang dari kemudahan kalian di sub-care nanti diskusi dengan gila perencanaan lalu output dan rincian output output dengan sub-output klasifikasi rincian output dengan rincian output itu satuannya harus sama ya jadi disini kalau misalnya disini lulusan ini outputnya kan lulusan misalnya satuannya orang gitu di bawahnya ada sub-output dia harus pakai orang juga gitu harus sama satuan intinya disitu nah kita lihat disini ada suatu output segini dia ada komponen 1,2,3,4,5 ada 5 komponen nah ada komponen yang berlanjut atau yang tidak berlanjut misalnya yang berlanjut itu seleksinya karena tiap tahun dia harus ada seleksi tapi di tahun tertentu itu ternyata memang nol gitu ya gak ada nah kalau kayak gini ada, ada, tidak ada, ada itu masih kategorinya berlanjut masih kategorinya berlanjut kalau tidak itu setelah itu bener-bener gak ada kemudian ada komponen pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya, ya, berlanjut itu setiap tahun anak-anak ini yang sudah diterima belajar terus lalu monitoring evaluasi tiap tahun ada terus yang tidak berlanjut itu cuma dua nyusun kurikulum karena satu kurikulum bisa berlaku untuk beberapa tahun kemudian modul itu satu modul yang sudah disusun bisa dipakai berulang-ulang lalu disini asumsinya volume outputnya sama terus artinya misalnya volumenya disini mahasiswanya lulusannya 300 300 disini 300 terus ya, dia dia tidak berubah 300 terus gimana cara ngitungnya cara ngitungnya lihat parameter inflasi dan volume kalau volumenya tetap berarti itu gak masalah ya jadi dari tahun berapapun dia akan sama 300 per 300 jadi kalau misalnya kita ngitung untuk yang ini T plus 2 T plus 2 ini cara ngitungnya gimana? Pandi Pandi tati dan t bis denen mungkin terdekat ke-15 dan hanya berangkat terdekat tidak tих Ganti aja ya Ganti temen yang lain ya Makasih ya Sekarang ingin minta tolong ke temen lain Bayuan Bayuan Ya Pak Dimana Bayuan nih Kelihatan gak kamu Masih belum paham sih Belum paham Jones Coba Jones Tolong Jones ini ngitungnya gimana Iya Pak Kan outputnya sama ya Pak Jadi dianggap satu kan Pak Dengerin ya Dengerin penjelasan Jones Kan outputnya Tadi misalnya 300 ya Pak Jadi karena setiap tahun 300 Kita anggap satu Pak Jadi satu dikali inflasinya 1,043 0,043 Dikali 420 juta Pak Ini kamu ngitungnya T plus 2 Iya Pak Iya 0,04 berapa T plus 2 44 aja Pak 0,04 aja Pak Nah 1 kali 0,04 ya 20 juta Pak Kali 420 Gitu ya Kemudian kita minta tolong lagi Satu orang Ini disini Makasih ya Jones ya Gali Halo Gali Halo Pak Iya Pak Cepat Cepat Gali Minta tolong dihitung nih Gali Yang T plus 4 Pak Ah T plus 4 Untuk komponen ini Gali Komponen monitoring evaluasi Oke Mohon maaf ya Pak Kalau salah Pak Berarti 1 Dikali 0,04 Dikali 3.254.000 Kalau kamu ngalihnya 1, Oh kamu kalihnya 0, Itu berarti Baru ngitung inflasinya aja ya Iya kan Oh iya Padahal kan kita harus ngitung Petoknya juga Berarti Gimana cara ngitungnya ini Oh berarti 1 dikali 1,04 Dikali 1,043 Terus Dikali 1,04 Terus Dikali 3 juta Dikali 3 juta Pak Oke Dikali 3 juta Oh iya Tadi siapa Gali Pak Gali Jadi ini Gali Tadi kasih contoh Misalnya Untuk ngitung Komponen monitoring evaluasi T plus 4 Karena kita lihat dulu Volumenya Di tahun itu Volume di tahun itu berapa 300 Dibagi dengan Tahun dasarnya Apa Kita disini Pakai tahun dasarnya Asumsi ini Belum dihitung ya Oke lah Pakai T plus 1 Nah Disini Tahun dasarnya Tadi Volumenya berapa 300 juga Karena sama Dia Ini kan diasumsi Tidak ada perubahan volume 300 300 300 Sama dengan 1 Makanya Tadi Gali pakai kata 1 Kali Kali dengan Anggarannya dulu Anggarannya berapa 3 juta Nih Tadi si Gali bilang Kali 3 juta Disini Dia bilang gini Kali 3 juta Jadi 1 Atau 300 Per 300 Kali 3 juta Nah 3 juta Baru Dikali dengan Penyesuai Parameter ekonomi Dalam hal ini Inflasi Maka Maka untuk dapat Angkanya Kalian harus Hitung Pokoknya Ya Dari hasil Pembobotan Anggaran Plus Inflasinya Nah Daripada Ngitungnya 2 kali Maka Ngitungnya Kali dengan 1 plus Inflasi Aja Maka Bawa ke tahun Kedua Atau plus 2 Itu 1 plus Inflasi Inflasinya 0,4 Berarti 1,04 Dan dikali lagi Di tahun ini Tahun kesini Inflasi Kedua Lihat Inflasinya Berapa Di T plus 3 Ini 4,3 Jadi Kali 1 plus Inflasi T plus 3 Sehingga 0,43 Baru Dikali dengan Inflasi Di tahun T plus 4 Yaitu 0,4 4 persen Maksudnya Sehingga 1 plus 4 persen Atau 1,04 Gitu ya Tadi yang Dijelasin Maksud kali Gitu Teman-teman Ada yang Mau ditanyakan Oke Kalau Ya Kalau yang 0 itu Gimana ya Pak Yang Kalau yang 0 ini Kalau yang 0 ini Itu Ini memang Apa itu namanya Berlanjutnya Iya Tapi di beberapa Penyesuaian KPJM Nanti kita Diberi Kesempatan Untuk Mengenolkan Badan Beberapa Tahun Kalau Kayak Gini Ngenolinya Manual Nanti kalian Isi Langsung Ya Karena kita Tahu Bahwa dia Sudah Nggak ada Nanti kan Bolusinya Tahun ini Nggak ada Kayak di KPJM Stun Yang tahun Ini Seleksinya Itu Mau Pak Bisa nggak Waktu kita Isi Ternyata Ada Pas Aktualnya Nggak ada Ya Sangat Sering Terjadi Ya Kalian Nanti Peneriman Ada Ternyata Nggak ada Karena Pimpinan Membilang Beda Yang Nggak Masalah Yang Penting Kita Ketika Bikin KPJM Ini Berpikir Berpikir Rasional Ya Dengan Informasi Yang Ada Gitu Ya Terus Kalau Kayak Gitu Pak Waktu Ngitung Yang T Plus 4 Ini Gimana Sama Waktu Ngitung T Plus 4 Kita Pakai Tahun Dasar Ini Juga Misalnya Tetap Itu Dikali 3 Kali Inflasi Walaupun Disininya 0 Oke 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 Saya lanjut Ya Nah Sekarang Indeks KPJM Pada Komponen Kalau Tadi Kan Teman-teman Itu Ngitungnya Apa Namanya Memperhatikan Lanjut Tidak Lanjut Dari Suatu Suatu Apa Itu Namanya Suatu Apa Itu Namanya Suatu Komponen Yang Nanti Perlu Juga Teman-teman Perhatikan Mengenai Indeks KPJM Apa Itu Indeks KPJM Kita Akan Memilah Apakah Dari Komponen-komponen Yang Ada Itu Ada Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Inflasi Atau Parameter Eko Ekonomi Emang Ada Ada Beberapa Komponen Dalam Kegiatan Itu Ada Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Inflasi Contohnya Ketika Suatu Komponen Itu Mayoritas Insinya Honorarium Honorarium Itu Menurut PMK SBM Kan Ditetapin Honorarium Untuk Kegiatan Tentu Nah Kalau Teman-teman Perhatikan Angka-angka Untuk Honorarium Tiap Tahun Dari Tahun Ke Tahun Itu Sangat Jarang Yang Naik Itu Biasanya Datar Karena Di PMK Mengenai Indeksasi Itu Dibilang Kalau Ada Kenaikan Suatu Satuan Biaya Yang Menambah Penghasilan Seperti Honorarium Itu Harus Izin Kementeri Keuangan Makanya Beberapa Ini Tidak Serta-merta Tiap Tahun Naik Karena Dia Menunggu Perizinan Dari Menteri Keuangan Sehingga Komponen Yang Isinya Honorarium Itu Biasanya Tidak Berindek KPGM Tidak Berindek KPGM Gitu Ya Nah Kita Lihat Apa itu Namanya Ilustrasinya Ini Contoh Dengan Contoh Yang sama Tadi Kemudian Kita Tambah Informasi Mengenai Indek KPGM Apakah Dia Berindek Atau Tidak Nah Kalau Tidak Ini Contoh Dia Tidak Ini Ini kan Tadi Asumsi Volumenya Sama Terus 300 Terus 300 Terus Dia Tidak Berindek KPGM Artinya Tidak Dipengaruhi Inflasi Artinya 5 juta Terus 50 juta Terus Dari tahun Ke tahun Kemudian Kita Lihat Di sini Kegiatan Belajar Mengajar Ini Tiap tahun Sama Terus 420 juta Karena Tidak Sesuai Dengan Inflasi Kenapa Pak Karena Dua komponen Ini Mostly Isinya Itu Honor Honorarium Kalau Kalian Lihat Di Bukulan Tinggi Itu Seleksi Penerimaan Itu Misalnya Isinya Honorarium Panitia Yang Ngawas Ujian Yang Ngawas Ujian Yang Memantau CAT Kemudian Kalau Pelaksanaan Belajar Mengajar Itu Honorarium Pengajar Dosen Wah Pada ini Dapat Honorarium Nggak Juga Honorarium Dosen Itu Cara Ngitungnya Gini Dosen Itu Beban Kerjanya Berapa Misalnya Saya Beban Kerjanya Setiap Minggu Ngajar Misalnya 15 SKS Misalnya Gitu Nah Saya baru Dihitung Kalau Saya Sudah Ngelewati 15 SKS Jadi Saya Misalnya Ngajar 17 Oh Itu Yang 2 SKS Itu Yang Dibayar Sisanya Yang 15 Ini Sudah Dibawa Dengan Gaji Dan Tunjangan Sama Nanti Beberapa Jabatan Itu Dia Memiliki Jam Wajib Atau Memiliki Bukan Kerja Wajib Jadi Tidak Serta-meta Semuanya Dibayarkan Honorarium Oke Kita Lanjut Teman-teman Jauhnya Ada Pertanyaan Ini Jam Berapa Berapa Janis Jam Setengah Sembilan Pak Setengah Sembilan Saya Sambil Jam Berapa Janis Sembilan Sepuluh Nanti Ingat Kalau Kalau Kurang 5 Menit Ingat Sekarang Kita Ke Indeks Output Selain Informasi Mengenai Lanjut Tidak Lanjut Indeks KBJM Maka Pada level Komponen Juga Nanti Ada Informasi Mengenai Indeks Output Indeks Output Itu Nanti Melihat Apakah Di Komponen Itu Kebutuhan Anggarannya Dipengaruhi Oleh Fluktuasi Atau Naik Turunnya Suatu Volume Output Apakah Kebutuhan Anggaran Untuk Suatu Komponen Pada Suatu Output Itu Dipengaruhi Oleh Naik Turunnya Volume Pada Output Tersebut Contohnya Honorarium Untuk Pengajar Diklat Itu Tidak Dimengaruhi Oleh Jumlah Peserta Kenapa Kamu Mau Peserta Satu Sama Tiga puluh Itu Sama Pengajar Ini Harus Satu Pada Range Biaya Tertentu Tapi Kalau Nanti Harus Sudah Membuat Kelas Baru Baru Dia Ter Terbentuk Kelas Baru Tapi Kalau Misalnya Sekarang Dalam Masa Pandemi Covid Ini Mau Peserta Lima Peserta Tiga Ribu Itu Sama Artinya Kebutuhan Di Komponen Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Peserta Saya Pernah Ngajar Tentang MKU Manajemen Kinerja Organisasi Itu Pesertanya Lapan ratusan Melalui Jum Di Pem DKI Itu Sama Aja Artinya Walaupun Yang ikut Itu Lima Tiga Puluh Lapan ratus Itu Sama Aja Nah Tapi Ada juga Yang dia Sensitive Terhadap Terhadap Volume Pada Suatu Ya Misalnya Pencetakan Modul Kalau dia Dicetak Tapi Kalau Pembelajaran Melalui E-learning Dia Tidak Sensitive Terhadap Volume Ya Nah Kalau Ada Suatu Apa itu Namanya Suatu Biaya Komponen Dia Sensitive Terhadap Volume Maka Kita Menggunakan Pembobotan Pembobotan Untuk Ngitung Alokasi Anggaran Jadi Misalnya Kita Menghitung Alokasi Anggaran Untuk Komponen Yang Berindex Volume Maka Ngitungnya Adalah Volume Output Yang Akan Kita Hitung Dibagi Dengan Volume Output Tahun Sebelumnya Dikali Dengan Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya Tadi Contohnya Ini Seperti Contohnya Ini Kita Lihat Ada Suatu Output Tadi Seperti Kita Diskusikan Kemudian Ada Komponen Komponen Tapi Di Contoh Ini Beda Dengan Contoh Contoh Yang Tadi Disini Assumusinya Volume Outputnya Itu Beda Beda Tahun Ada 100 Siswa Di T Plus 1 135 Siswa 75 Siswa Sama 75 Siswa Nah Kalau Misalnya Ada Suatu Apa Itu Namanya Komponen Dia Berlanjut Misalnya Ini Berlanjut Kemudian Dia Ada Indek KB EJM Gimana Oh Dia Tidak Tidak Itu Artinya Tidak Dipengaruhi In Implasi Kemudian Indek Outputnya Gimana Oh Ya Artinya Ini Fluktuatif Menuruti Volume Di Tahun Itu Volume Outputnya Maka Kita Hitung Misalnya T Plus 3 T Plus 3 Maka Diperoleh Dengan Target T Plus 3 Dibagi Dengan Target T Plus 2 Yaitu 70 Dibagi 135 Dikali Dengan Anggaran T Plus 2 Disini Contohnya Seperti itu Sama Untuk T Plus 2 T Plus 4 Juga Sama Ya Disini Dia Indek KBC T Artinya Tidak Dikali In Inflasi Saya Mau Minta Tolong Ke Satu Anak Putra Halo Putra Putra Panggil Ini Siapa Putra Putra Bisa Putra Putra Coba Kamu Hitung Kebutuhan Nenggaran Untuk Volume Untuk T Plus 2 Ya Ini Saya Limparin Merah Biar Ini T Plus 2 Ini Tapi Coba Tapi Kalau Sininya KBCM Iya Tapi Indek Output Tidak Nah Hitungnya Gimana Putra Berarti 135 Dibagi 100 Dikali 3000 Itu 3 juta Oke Jadi Putra Berpendapat Pacar Hitungnya 135 Dibagi 100 Menurut Teman Oke Nggak Udah Tepat Belum Tambah Inflasi Bukan Oke Belum Coba Melampilkan Bangan Gimana Pan 1 Plus Inflasi Dikalikan 3000 Itu Berapa Pan 4% 4% Jadi Jadi Yang Berpendapat Tidak Dari Dia Ambil Mesej Pandu Dibuk Pandu Ya Pandu Ya Pak Kenapa Karena Disini Indek Output Tidak Gitu Putra Artinya Dia Tidak Fluktuatif Diikuti Form Volume Bisa Dikuti Enggak Putra Iya Pak Bisa Tadi Lupa Ya Jika Dengan Inflasi Doang Karena Disini Indek KPCM Itu Ya Oke Nah Sekarang Saya Mau Minta Tawang Satu Lagi Nih Teman Teman Siapa Ya Dwinanda Dwi Asumsinya Gini Dwi Misalnya Disini Saya Tulis Gini Nah Gini Dwinanda Jadi Monitoring Itu Berlanjut Iya Indek KPJM Iya Indek Output Iya Tolong Hitungin Untuk T Plus 3 Ini Kira-kira Angkanya Berapa Kalau T Plus 3 Berarti 70 Per 135 Dikali 1,04 Dikali 1,043 Dikali 3.000 Ya Pak Oke Tadi Si Dwinanda 70 Per Berapa Dwinanda 70 Per 100 Pak Per 100 Bukan 135 Tadi Kamu 135 Iya Pak Kenapa Kita pakai Per 100 Soalnya Kalau kita Pakai 135 Angka Ini kan Belum Belum Bener ya Kan Ini Masih Pakai T Tadi Belum Maka Kita pakai Tahun Dasarnya Disini Dulu Jadi 70 Per 100 Kali Berapa Dwinanda Dikali Dikali 1,04 Dikali 1,043 Pak 1 Kali 0,043 Gitu ya Makasih ya Dwinanda Teman-teman ada pertanyaan Saya Pak Siapa namanya Nadia Pak Nadia Pak Gimana Nadia Yang Misalnya ya Pak Apa itu namanya Indeks KPJM Itu T Tidak Terus indeks outputnya Tidak Berarti tidak sensitif Terhadap Jumlah output Nah terus Misalkan Lulusan pro Di Tiga Perbendaraannya Itu 0 gitu Pak Itu tetap Ngikut gitu ya Pak Misalnya nanti Jadinya Kalau 50 ribu Jadi 50 ribu Juga gitu Walaupun 0 Kalau disini 0 Iya Kalau disini 0 Dia akan kena Hukum yang otomatis Tadi Kalau disini 0 Berarti otomatis Disini off-off semua Oh Walaupun Indeks outputnya itu Tidak terpengaruh ya Pak Iya Jadi nanti Pada saat review Angka dasar Itu ditanya Pertanyaannya dari volume dulu Kamu volume ini Mau lanjut Enggak Enggak Pak Saya mau 0 Akhirnya bawanya langsung 0 semua Oh Iya Kak Terima kasih Pak Terus Saya lanjut lagi Ke beberapa Pengecualian Nanti Ada suatu output Namanya output 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 994 Itu isinya Layanan perkantoran Layanan perkantoran itu Isinya ada dua komponen Komponen pertama Itu 001 Komponen kedua Isinya 002 01 Isinya Gaji dan Dunjangan 002 Itu isinya Operasional Per Kantoran Ya Jadi ada satu output Namanya Output 994 01 Isinya gaji 02 Itu operasional Apa itu gaji Dan tunjangan Isinya seluruh gaji Pokok dan tunjangan PNS pada kantor itu Dibayar dari sini Artinya dia Tidak kantor ada semua Lalu 002 Isinya Operasional Perkantoran Operasional Perkantoran itu Apa Ini ada sedikit Beda dengan Pengertian kalian Lalu kalian belajar Pemahaman Secara umum Kita Kalau ditanya Biaya operasional itu Apa Kalau kita secara umum Ya Orang umum Maksudnya Biaya operasional itu Apa Biaya yang dibutuan Agar kita beroperasi Artinya kita Berproduksi Kemudian Apa itu namanya Memlakukan pelayanan Itu orang umum Mikirnya gitu Tapi kalau dalam Bicara penganggaran Yang disebut dengan Operasional itu adalah Biaya Yang harus dikeluarkan Karena kita Memiliki input Biaya Yang harus dikeluarkan Karena kita Memiliki input Nah Karena kita Membiaya input Artinya kita Sudah berproses Belum Sudah melakukan pelayanan Belum Belum kan Halo Ya Misalnya Kita punya gedung Gedungnya harus Dikasih listrik Nggak Perlu Gedungnya harus Dipel Nggak Perlu Gedungnya harus Dipelihara Nggak Perlu Biaya-biaya Karena kita memiliki gedung Itu namanya Biaya operasional Itu Kalau menurut Anggaran Ya Beda dengan Pengertian Menurut Orang awam Ya Di anggaran Pemerintah Itu seperti itu Kadang miss Dulu Rakat sama Bumentri Juga Bumentri Pernah ngomong Oh kayak gitu Jadi kebalik Orangnya yang disebut Operasional Bagaimana Dibutuhkan kalian Untuk memberikan Pelayanan Nah ini Memang Sekarang ada Isu Atau ada Wacana Untuk Membuat Definisi itu Menjadi Area yang sama Dengan yang dipahami Oleh masyarakat Tapi Belum sampai Kesitu Sekarang Nah salah satu Cara untuk Menyelaraskan Dengan masyarakat Itu adalah Melakukan Redesign Sistem penganggaran Dengan membuat KRO dan RO Nanti dengan KRO dan RO yang baru 994 ini Udah gak ada Dia akan tersebar Ke beberapa KRO Ya Tapi itu Baru Terjadi di Kementerian Keuangan Tahun ini Kementerian lain Mereka masih pakai Beberapa Masih pakai 994 Jadi gak masalah Saya jelasin Ya Jadi Untuk Kementerian Yang masih menggunakan FB 994 Kalian akan Ketemu Komponen 01 Dan komponen 02 Komponen 01 Karena gaji dan Tundangan Dia penyesuaiannya Bukan menggunakan Inflasi Tapi dikali dengan Accres Accres itu Tambahan sebesar 3,1 3,1 Angka dari mana Itu angka Estimasi yang Dibatkan oleh Kementerian Keuangan 31 itu Menggambarkan Pegawai itu Nanti naik jabatan Anaknya Bertambah Kemudian dia Karena ada Jatotan naik Ada kenaikan jabatan Kenaikan gaji Berkawang Kemudian ada Kenaikan gaji Untuk anak-anak Tinjauan Untuk anak-anak Kemudian Yang 02 Cara Penyesuaiannya Adalah Dengan mengkali Inflasi Kenapa Kali dengan Inflasi Karena Kebutuhan Buat untuk Operasional Perkandaran Itu sangat Dimengaruhi Haga pasar Contohnya Tadi Melihara gedung Kita beli Cet Cetnya Ditentukan Harga pasar Kita beli Superpol Itu ditentukan Harga pasar Pasar itu Mengaruhi Inflasi Jadi Untuk 01 Itu Dikali 3,1 Untuk 02 Pada output Ini Komponen 002 Itu Dikali Dengan Inflasi Gitu ya Nah ini Ada Apa itu namanya Latihan Buat itu Kalian boleh Latihkan Nanti Tadi sebagian Kita sudah Mencoba latihan Nanti coba Kalian teratkan Di sini Jawabannya Kalian bisa Lihat di LMS LMS itu Sudah di-upload Oleh Pak Dosko Nanti kalian bisa Cocok Kalau ketemunya Beda Nanti kalian Boleh tanya Ke Saya Cara Itu Seperti apa Tapi Kalau kita Lihat Beberapa Anak Yang berarti Saya tanya Kalian bisa Ngikuti Alur pikirnya Seperti itu Kemudian Nih Ada output 994 ini Nanti ada Komponen 01 Ini sinya Gajikan tunjangan Dia itu Dikalinya Akses Kali 3,1% Tapi kalau 02 Ini operasional Perkantoran Kalinya Dengan Inflasi Ini Inflasi Sekali lagi 994 ini Output Yang Yang Dimunyai Sebelum Ada Redesign Sistem Penganggaran Di dalam Redesign Sistem Penganggaran Di dalam Hasil Redesign Sistem Penganggaran Output ini Udah gak ada Komponennya itu Nyebar Jadi misalnya Ada Layanan Misalnya Ada KRO Pengelolaan SDM Itu Di dalamnya Ada Komponen 001 Kalau di KRO Yang baru KRO Layanan SDM Di selanjutnya Ada Komponen 001 Itu Isinya Gaji Dan Pinjangan Yang dulu Ada Di Output 994 Pada Kementerian Yang sudah Menggunakan Desain Sistem Penganggaran Yang baru Kalau belum Dia masih Kayak gini Oke Gitu ya Lalu Yang 02 Itu larinya Kemana Pak Dalam RSPT yang Baru Dia larinya Misalnya Ke Management Asset Organisasi Misalnya KRO Management Asset Organisasi Di dalam Siklus Asset Itu kan Ada Pemeliharaan Maka Pemeliharaan Gedung Kemudian Peralatan Itu nanti Kasihnya Kesini Itu Teman-teman Kemudian Berikutnya Kita lanjut Termateri Berikutnya Ini nanti Setelah Kalian Itu Nanti Bisa Di Summary Kesini Karena Biasanya Kalau Teman-teman Lihat Di Hasil Perhitungan KPJM Yang muncul Itu hanya Di level Output Artinya Yang Komponen-komponen Ini Ditutupi Atau Tidak Dimunculkan Nah Nanti Nanti Kalau Kalian Membuat Desain Output Dan Komponen Ini Perhatikan Apa itu Namanya Kode-kode Ini Jangan Sampai Ada Yang Double Ya Double Kemudian Apa Lagi Kalau Bisa Melakukan Koding Yang Memudahkan Kalian Melakukan Analisis Komparasi Ya Karena Renjakan Komponen Nanti Di Evaluasi Lalu Kalian Dibu-bubah Terus Kodingnya Nanti Dikomparasi Itu Akan Bisa Dan Itu Membuat Kalian Kesulitan Kalau Melakukan Evaluasi Atau Menudah Nah Tugas Kalian Ini Nanti Saya Sampilkan Diri Aja Tugas Saya Lanjut Ke Materi Ketemuan Kedua Kan Masih Ada 20 Menit 20 Menit Materi Dua Kalau Rambung Ya Itu Bagian Dari Nasib Ini Ada Pertanyaan Sebentar Pak Oke Teman-teman Saya Sekarang Saya Jelasin Mungkin Lebih Cepet Tinggal 10 Menit Nah Nanti Teman-teman Setelah Kuliah Ini Akan Memahami Review Baseline Yang Diperlukan Sebagai Embryo Di Dalam Menyusun Bagmi Indikator Nah Tadi Kita Udah Belajar Menghitung KPJM Nah Nanti KPJM Itu Hasilnya Perkiraan Maju Perkiraan Maju Itu Nanti Akan Dibulirkan Pada Suatu Time Perencanaan Dibulirkan Itu Ditarik Atau Dibulirin Kalau Bahasa Jawanya Dibulirin Lalu kita Akan Punya Angka Dasar Atau Baseline Baseline Ini Nanti Dilakukan Justifikasi Justifikasi Baseline Pada Iphone Akan Menghasilkan Bagu Indikator Akan Menghasilkan Bagu Indikator Nah Untuk Bisa Melakukan Review Baseline Disini kan Dari Setelah Dibulirkan Ada Baseline Kemudian Direview Hasil Review Itu Bagu Indikator Untuk Bisa Direview Teman-teman Kementerian Itu Harus Melakukan Lima Langkah Ini Pertama Kita Harus Menyusun Perkiraan Maju Tiga tahunan Sebagai tahapan KKL Lalu kita Akan Menggunirkan Kemudian Kita Akan Melakukan Penyesuaian Angka Dasar Atau Penyesuaian Baseline Penyesuaian Ada Tiga Parameter Yang Digunakan Pertama Itu Kinerja Dua Itu Parameter Ekonomi Non-Ekonomi Yang Ketiga Itu Kita Akan Mempletetin Angka Dasar Satu Persatu Nah Saya Sebelum Kesini Saya Akan Lari Kepengguliran Biar Teman-teman Paham Gulir Gulir Apaan Nah Itu Kita Lihat Kesini Nah Ini Contohnya Ini Gulir Gulir Nah Misalnya Gini Kita Tahun Lalu Tahun 2021 Kan Kita Nyusun RKKL 2022 Saat Nyusun RKKL 2022 Teman-teman Itu Bikin Perkiraan Maju Minimal Tiga Tahun Artinya T 223 24 Kembali 25 Nah Saat Kita Sudah Masuk Di Tahun 2022 Artinya Ini Sudah Jadi Dipa Ini Sudah Jadi Dipa Ini Sudah Jadi Dipa Sudah Jadi Dipa Kita Langsung Tahun 2022 Kita Akan Menghitung Anggaran Tahun Tahun 2023 Nah Saya Ngetong Anggaran 2023 Kita Ingat Loh Dulu kan Saya Sudah Pernah Melakukan Perkiraan Maju Ya Pakai Angga Itu Aja Oke Kita Pakai Angga Itu Cara Pertama Angga Yang Dulu Itu Yang Sudah Kita Bikin Perkiraan Maju Gelingin Yuk Kita Diorang Kita Gelingin Yuk Kita Gulir Yuk Digulir Jadi Gelinding Sop Ini Digelinding Sop Lari Kesini Ya Ini Digelinding Sop Lari Kesini Yang Dulu TM2 Jadi PM1 TM3 Jadi PM2 TM1 Ini Jadi Embryo Type Indikatif Si Embryo Ini Akan Jadi Matung Kalau Dia Melalui Proses Namanya Review Baseline Atau Review Angga Dasar Nah Pak Kalau Sudah Kita Gingin Kan Bilang Perkiraan Maju Itu Tiga Tahun Kita Baru Punya Dua Ya Pak Iya Nanti Kita Tambahin Perkiraan P3 Artinya Kalau Nanti Sudah Settle Kalau Ditanya Bikin Perkiraan Maju Sebenarnya Kalian Bikinnya Cuma Yang Tahun Terakhir Oke Ini Teman-teman Ada Pertanyaan Mengalami Mumetisasi Belum Mumet Yang Berkepanjang Namanya Mumetisasi Teman-teman Udah Absen Semua Belum Ada Semua Ada Semua Mantap Mantap Jaya Kita lanjut Sebelum Ini Nanti Kurang Lama Ngetin Loh Biar Saya Enggak Salah Nah Kita lanjut Lagi Udah Muncul Nah Apa tujuan review Angga dasar Tujuannya itu Teman-teman Bisa melihat Di dua Dua perspektif Perspektif pertama Secara teknis Secara teknis Kita itu Ketika melakukan Review Angga dasar Kita pengen Melihat ada Kaitan yang logis Antara input Dengan Output Dan outcome Karena kalian Sudah belajar Logic model Nanti kalian akan Ketemu Angga dasar Itu gak logis Gitu Ada yang logis Dia komponennya Apa Hasilnya Apa Optik Optik Nah Kalau kayak gitu Nanti pada saat Angga dasar Bisa kita betul Oh ini komponennya Nggak cocok Ini Ini Kalau Contoh Misalnya Kita melakukan Riset Riset itu Dulu Ada seminar Seminar Banyak orang Disitu Meluarin duit Orang makan Banyak banget Kasmanan Tapi ternyata Sekarang Seminarnya itu Nggak harus Melalui Kayak gitu Pak Menurut Lipe Seminar Riset itu Bisa dilakukan Secara online Kenapa yang kita harus Datangin orang Online aja Pak Terus Waktu penilaian Dulu pakai seminar Kalau sekarang Kalau sekarang langsung Kirim Komitera Bistari Orangnya Menilai Langsung Jadi Nggak ada seminar Online Atau Appline Kita kirim Graf dia Nanti Dinilai Dia Kirim balik Dia jadi Nilai Artinya Nggak ada Biasa seminar Pak Ini Nggak cocok Ini Komponen Ini Input Ini Nggak cocok Ini Masa kita Membayar Pembelian Makanan Kan kita Nggak Pena Seminar Pak Hapus Hapus Keterkaitan Antara Output Di level Bawah Di level Atas Atau Level Atas Di bawah Kan kita Bicaranya kan Ada S-Lon 1 S-Lon 2 S-Lon 3 S-Lon 2 S-Lon 1 Kalau ada Menteri Kan kita Belajar Logic model Di S-Lon 1 S-Lon 2 S-Lon 3 Domainnya itu Di output S-Lon 1 Di program S-Lon Sini Di outcome Kan gitu ya Di sini output Di sini Di mana Di sini output Di S-Lon 2 Itu program Di S-Lon Di menteri Di S-Lon 1 Outcome S-Lon 2 S-Lon 3 Itu output S-Lon 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 Itu Outcome As Moment S-Lon Menteri itu Outcome Pada level Customer S-Lon S-Lon Kita harus melihat Logikalnya Hasil Output Yang dihasilkan oleh S-Saktor Ini bisa jadi Input Di level Outcome Harusnya gitu artinya untuk mencapai output pada level S1 1, output pada S2, S3 ini harus berfungsi nah kita akan lihat disini yang konsisten disarakan kinerja antara yang ada di rentran dengan yang sudah dicapai kalau rentran itu dibilang T plus 2 itu targetnya itu 100 ketika dilaksanakan dia realisasi itu ternyata 300 dulu kita melihat rentran targetnya 100 karena rentran itu kan dibikin 5 tahun yang lalu pas kita lihat realisasi itu sekarang 300 kalau kita akan menargetkan T plus 3 ngikutin rentran rentran ini ngomong di T plus 3 150 ini tidak menantang karena kita faktualnya sudah bisa menghasilkan 300 jadi kita akan melihat seperti itu kemudian pada level goals para nasional nasional goals kita akan melihat low rate new baseline itu akan membuat alokasi sumber daya menjadi efektif atau menjadi efisien maksud saya artinya hanya benar-benar kebutuhan-kebutuhan anggaran yang sifatnya prioritas yang akan mendapatkan uang kalau dia itu ecek-ecek artinya tidak berdampak tidak menambah nilai itu mendingan akibatnya ada misalnya gini kita punya ruang anggaran itu segini karena kita melakukan review sebelum review baseline itu disini kebutuhan anggaran itu disini yang sifatnya angka dasar itu segini setelah kita melakukan review angka dasar ternyata untung yang baseline itu cuma butuh segini kita bisa nyingkirin komponen output yang gak penting nah kita lihat di kotakan ini kotakannya makin gede gak makin gede kan iya pak iya pak karena makin gede ini ruang fiskal space fiskalnya makin gede artinya kita akan semakin mampu menampung ide-ide baru ya ide baru itu apakah dia menaikkan target menampung output baru kegiatan baru ini makin gede ya ruang fiskal ini makin gede ya nah kemampuan menampatkan ini ini namanya efisiensi alokasi kemudian meningkatkan kualitas perencanaan improve quality of planning artinya kalau kita lihat ya kalau kita bisa menghilangin aktivitas-aktivitas yang berbiaya tinggi dan pada akhirnya tidak terrealisasi itu kan akan bagian yang tidak terrealisasi anggaranya nah kalau kita bisa memetani menghilangkan kerja hal itu akan bagus lebih presisi kemudian fokus pada pilihan peninjangan prioritas meningkatkan disiplin fiskal pada akhirnya fiskal sustainability itu terjaga karena misalnya gini kalau kita juga melakukan review baseline sehingga ruang fiskalnya itu tidak ada lalu kita memaksakan akademi biayaan tertentu kan artinya kita melakukan pembiayaan pembiayaan itu bisa dengan dua cara kita jual aset atau kita meningkatkan utang nah kalau kita sudah meningkatkan utang menjual aset utumitas kita di masa yang mendatang berkurang artinya kesenyamunan fiskal di masa depan itu ada resiko itu yang kita hindari jam berapa? 9 lebih 2 9.02 oke kita lanjut kita lanjut ini syarat dokumen yang harus teman-teman siapkan kalau akan membuat review baseline dari mulai apa itu namanya data ABBM kemudian outlooknya realisasi tahun lalu PM1 kemudian realisasi pembangunan perkiraan maju hasil evaluasi kinerja proyeksi adem sama dokumen-dokumen pendukung nah taser rukumnya apa? ini yang sampai saya corek ini sudah tidak berlaku yang berlaku ini pengen 208 sama per 5 yang akan berlaku itu dicampingkan untuk menunjukin bahwa tiap saat itu selalu ada updating di Jiksunla bahkan dulu awal-awal itu tidak tahu kita akan menjumpai yang berlaku tapi yang terakhir ini 2019 ini masih berlaku untuk sambil lain 2021 ya rata aja yang terlibat ada DGA ada Biro Perencanaan sama Bapak Mas pada akhirnya nanti akan ketemu di Trilateral Meeting ini teman-teman lihat di sini semua pihak akan ketemu di Trilateral Meeting khususnya ketika ada program baru kegiatan baru kan setelah kita menyusun angka dasar mereview angka dasar uang fiskalnya itu makin gede karena uang fiskal makin gede ide-ide baru itu akan muncul itu namanya New Initiative New Initiative itu bisa program bisa kegiatan bisa opi baru New Initiative akan dibahas oleh mereka berpikir dalam Trilateral Meeting nah ini beberapa istilah yang teman-teman harus pahami saya kira ini nanti baca ulang sendiri ya pengertiannya nanti anda baca sendiri ya karena sebagian bisa kita diskusikan misalnya S-Hacker S-Hacker itu entitas dari S-Lon 1 yang punya kewenangan ini S-Hacker bisa dia S-Lon 1 bisa bisa dia S-Lon 2 bisa dia S-Lon 3 ya paling kecil itu S-Lon 3 S-Hacker itu kodenya nanti 6 digit ya kalau kementerian kan 3 digit kalau S-Hacker itu itu namanya 6 digit lalu S-Hacker itu akan menjalankan program sebenarnya program itu kan hasilnya outcome outcome program itu hasilnya kan outcome nah program itu penanggung jawabnya adalah S-Lon 1 S-Lon 1 ya program hasilnya outcome penanggung jawabnya S-Lon 1 kemudian tiap program itu terdiri ada berhormat kegiatan berapa kegiatan itu penanggung jawabnya S-Lon 2 kegiatan itu menghasilkan outcome maaf pak ya dijermingat kan pak sudah jam 9 lewat 5 pak saya cuma ngeklik tombol close aja oke udah saya klik kita lanjut lagi terus program nanti terdiri atas kegiatan kegiatan itu penanggung jawabnya S-Lon 1 lalu si kegiatan ini menghasilkan output output itu sekarang namanya KRO klasifikasi diunjian output output itu adalah hasil langsung dari satuan kerja jadi kegiatan yang menjadi tanggung jawab S-Lon 1 itu dijalankan oleh banyak saktor saktor itu bekerja ya hasilnya output output itu sepanjang namanya KRO di bawah output nanti ada sub-output sifatnya opsional contoh output misalnya wisudawan kemarin kita bicara wisudawan nah wisudawan itu KRO wisudawan ekonomi saktor ekonomi nanti bisa aja sub-outputnya misalnya wisudawan saktor ekonomi lokasi Jakarta wisudawan saktor ekonomi lokasi Palembang ini di sub-output kalau kita lihat output dan sub-output itu satuannya sama harus sama karena sub-output itu kalau di jumlah jadi output kemudian di bawah output nanti ada komponen yang saya saya jelasin ke teman-teman dengan logic model ini proses kemudian setiap komponen itu bisa dijabari lagi contohnya komponennya tadi seleksi mahasiswa komponen seleksi mahasiswa itu bisa dijabari lagi mulai dari membuat pengumuman melakukan pengujian melakukan cara macam-macam sampai dinyatakan pengumuman penerimaan mahasiswa yang bisa mengikuti pendidikan atau pengumuman SPMB hasil akhirnya itu sub-komponen di bawah sub-komponen nanti ada akun dan di dalam sistem penanggaraan baru yang RSPP itu enggak ada istilah sub-komponen jadi dari RO itu langsung hitel tapi beberapa kementerian masih sama seperti ini nah sekarang kita lanjut ke output dan komponen saya langsung ke gambar teman-teman lihat disini ini ada gambar ada bagian yang menjelaskan mengenai output output itu nanti dibagi menjadi dua ada yang generic ada yang teknis generic itu apa? dia ada di semua KL atau sector contoh secara satu yang generic itu misalnya output 994 yang isinya layanan untuk kantoran tadi bayar gaji sama melayari kantor itu ada di semua kementerian gitu kemudian ada yang sebenarnya teknis teknis itu apa? teknis itu output yang mencirikan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian jadi teknisnya dia ngapain kalau kementerian kehutanan teknisnya ngapain kementerian teknisnya ngapain jadi tiap kementerian itu kalau dilihat itu beda-beda antara kementerian kami ini mencirikan hasil pekerjaan dia teknis nah setiap output nanti tersusun atas komponen-komponen kalau komponennya itu jenerik kalau dia outputnya jenerik komponennya itu kategorinya pendukung supporting tapi kalau dia teknis nanti ada dua komponen syafetnya utama satu lagi pendukung bedanya apa karya utama itu di drive atau sangat dipengaruhi oleh volume dari output contohnya teknisnya itu misalnya tadi memusah wisudawan komponen utamanya apa misalnya penelanian kegiatan belajar mengajar di kelas ini kan misalnya mencetak module beli ATK itu kan tergantung dari volume tapi kalau dia isinya cuma penyambutan mahasiswa penyambutan mahasiswa pentingnya cuma cerama umum dia pendukung pendukung mau mahasiswa satu sama seribu yang cerama tercatu maka biasanya komponen pendukung itu adalah flat atau tetap atau fix gitu teman-teman nanti waktu hitung anggaran ada beberapa penyesuaian untuk tiap komponen ini apakah dia inflasi uptrash atau misalnya penyesuaian kurs untuk yang dibiaya oleh pinjaman luar negeri ini bergulir tadi sudah saya jelasin kemudian penyesuaian angka dasar saya kira yang angka dasar dan sebagainya nanti saya lanjutkan ke teman besok waktunya sudah lewat satu menit tugas kalian yang tadi saya bilang itu kalian nanti yang kemarin kan saya belum ngasih info ya tugasnya apa di pertemuan satu itu kan di slide sebelum terima kasih ada tugas ini tugas kalian bikin kerombak kerombaknya itu tiga anak kalian coba mendesain suatu output lalu component yang diperlukan itu apa lalu kalian ngareng aja kombinasi-kombinasi dari belanjut tidak belanjut index pgm index output lalu kalian hukum uangnya berarti komponen kalian menggunakan logika yang rasional maksudnya cocoknya itu apa itu kalian tolong terima kasih oke sejauh ini teman-teman ada pertanyaan ada kalau gak ada saya tutup ya oke kalau gak ada saya tutup terima kasih semuanya terima kasih tugas membuat cornering notes yang summary-nya tetap jalan terus tapi kalian bisa nyesuaikan dengan mati yang sudah saya sampaikan jadi kalau saya sampai tadi ke pengguliran yaudah kalian sampai pengguliran cornering itu gunanya cuma biar kalian bisa ingat kembali apa yang saya sampai oke teman-teman ada pertanyaan Pak tadi apa outputnya berapa ya Pak yang mana yang tugas tadi outputnya jadi kalau misalnya kamu outputnya saya outputnya mau penuh termuliakan misalnya kalian asumnya saktor pengguliaan penuh oh dia kan tiap tahun melakukan riset untuk menghasilkan penuh unggul maka output gambar saya adalah penuh unggul kalian misalnya outputnya penuh unggul target tahun pertama lima varian tahun dua tujuh varian itu silahkan kita narang jadi satu jenis output atau satu jenis banyak terima kasih Pak gitu ya selamat belajar selamat selalu kembali lagi puasa ya Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati walaupun selamat menikmati